Kita kerjain Irwan Selama bulan Ramadan kemarin, tim Sobat HP itu sibuk banget bikin konten Nah sekarang, mumpung kerjaan belum banyak, kita memutuskan untuk touring ke Bandung Kita mau nemuin hidden gem disana Bakalan dapet apa aja? Pantengin ya! Tapi biar tetap kayak Youtuber Tekno, kita sambil bahas tipis-tipis lah smartphone terbaru dari Realme Ini adalah Realme C65 Harga yang terjangkau, desainnya memukau Coba dilihat, di bagian belakangnya ini, dia ini tuh materialnya plastik Tapi bisa terlihat kayak kaca, cukup cakep Sekarang kita lagi ada di Telaga Saat Saya baru tau di puncak ternyata ada telaga secakep ini Kita cuma bentar aja di sini, karena saya kepo aja nggak pernah lihat soal telaga ini Dan kita juga masih ada perjalanan sekitar 3 jam sebelum sampai Bandung Biar pas di sana tuh, ya ngepasin sama jam makan malem lah Yuh, berangkat! Hampir saja dia mati guys Gak mati dong Itu bisa rem belum tau? Ganti aja kan? Pokoknya biar temen saya gak mati aja, gitu aja Soalnya kalau gue ngelos kan, gue tabrak dulu Ah, berdua? Jadi guys, tadi pas turunan, Irwan kebanyakan ngerem Jadi tadi sempet ngunci Untung ngunci, karena antara ngunci atau nggak ngelos sama sekali Nanti nggak bisa ngerem Banyak kecelakaan, karena itu yang panas Banyak kecelakaan kayak gitu Tinggal dulu ya Ditunggu di Alam Sunda Yuk Sambil nunggu ini, Irwan Jadi mending kita bahas aja Karena saya tau, pasti kalau nggak dibahas Bakal banyak yang nanya Saya mau jelasin motor yang saya pakai Dan modifikasi apa aja yang saya lakukan Biar motor ini tuh enak buat dipakai harian Sama bisa buat dipakai touring Jadi motor yang saya pakai ini adalah Aprilia SRGT 200 Dan ya, seperti kalian lihat Udah nggak standar lagi Ada beberapa modifikasi yang saya lakukan Yang pertama di bagian stang Jadi lebih lebar ya, lebih commanding Lebih nyaman juga buat dipakai Dan bikin tangan tuh nggak capek Karena posisinya lebih tinggi Jadi kalau dipakai sama postur tubuh saya Yang tingginya 179 cm Itu tuh ya lebih nyaman aja gitu Tangannya tuh jadi nggak terlalu ke bawah Kemudian ya, dipakai juga crash bar Terus juga ada ininya Foke lamp di bagian depan Ya, biar kalau misalnya pas malem-malem Dapat tambahan cahaya Biar jalan lubang-lubang tuh kelihatan ya Atau misalnya pas lagi dipakai di jalan berkabut Ya, kalian juga bisa lihat di bagian belakangnya ini Udah dipasangin box juga Tiga biji Dan sama suspensi dari Ohlins di bagian belakang Saya pakai ini karena suspensi bawaannya itu Sangat-sangat empuk Jadi suspensi standar SRGT itu saking enaknya Itu tuh empuk banget Tapi setelah dipakai modifikasi kayak begini Jadi lebih berat juga Alhasil tuh agak suka mentok Makanya saya ganti ke Ohlins ini tuh Custom jelas Dia pakai dari tipenya Honda Forza Dan kalau misalnya ditanya ini modifikasinya dimana? Di sindikat motor ya Cukup oke tuh kalau kalian pengen punya motor yang Modifikasinya tuh tipe adventure Om Rial yang di sindikat motor tuh cukup enak jelasin ya Sehingga modifikasi-modifikasi yang saya lakukan disini tuh Bukan cuma buat gaya doang Tapi juga fungsional Seperti setelan tadi shock breakernya Terus juga kenapa lampunya pakai Fock lampnya itu pakai yang itu Terus juga modifikasi yang dipakai juga Ya sangat-sangat nyaman lah Buat dipakai harian Dan juga kalau dipakai touring kayak gini Sudah sangat siap tempur Sebenernya saya juga install ini Dua port buat nge-charge Ada port USB-C dan USB-A Jadinya bisa tetap nge-charge si smartphone-nya Walaupun kita lagi pakai smartphone-nya tuh Buat navigasi ya Cuma saya sengaja nggak pakai Karena sekalian ngetes Realme C65 kan Buat navigasi dan sejauh ini sih Cukup nyaman pakai Realme C65 Buat dipakai touring kayak gini Karena ya baterainya juga masih cukup bertahan dia Terus juga bekerja sebagaimana mestinya Nggak ada GPS loss atau apapun Dan oh yang saya suka lagi adalah Dia tuh layarnya tetap bisa berfungsi Walaupun kita lagi pakai gloves Karena nggak semua smartphone terutama entry level ya Bisa punya layar yang masih responsif Ketika kita tuh pakai sarung tangan Jadi buat temen-temen yang lagi suka motoran Terus pakai sarung tangan Pengen nyentuh HP-nya Nggak usah lepas sarung tangan dulu Bisa langsung disentuh aja Terus juga mungkin tambahan lagi Buat si Realme C65 ini Dia tuh punya fitur yang namanya riding mode Jadi bisa bikin lebih fokus Buat ya nggak buka aplikasi atau apapun Jadi aplikasi-aplikasi ini butuhkan ketika riding Itu sudah tersedia di fitur riding mode ini Kayak telepon ataupun maps Oke lah Dan tadi sepanjang perjalanan itu tuh Ada kabut dan juga bahkan sempat hujan Dan karena dia pakai sertifikasi IP54 Jadi nggak ada masalah ya Kalau misalnya kehujanan juga Dan dia juga punya fitur yang namanya Rainwater Smart Touch Jadi pas lagi hujan juga tetap bisa disentuh Karena kebetulan ini tidak ada di script ya Omir-nya juga sudah kembali Jadi kita sudah saatnya jalan lagi Sudah siap? Nggak, nemotor aja capek Terus mau apa? Iya, masa jalan nemotor lah Oh iya bener Itu kan joke gue kenapa lo kasih ke gue dah Tadi motor kenapa? Oh Kampas remnya kepanasan Karena tadi turunan banyak Terlalu banyak rem pakai rem depan Jadi kepanas terus macet Emang nggak dipakai rem belakangnya diinjak? Pakai Cuman pakainya saya terlalu banyak main rem depan Oh gitu Kepanasan? Nggak pakai AC dalam apa? Lagi rusak ya Kalah sama kos-kosan Yuk ah Hai, multi dari masa depan disini Jadi saya mau kasih tau Misalnya kita mau di kondisi basah-basah kayak gini Mau ke sini gitu Ini tuh siapa namanya? Si... Maaf Si... 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 Akhirnya jam 7 malam Si... 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 nonton persip bandung sambil minum ice lemon tea, eh ice lemon tea, lemon tea hangat tapi saya mau ngasih liat ini, satu hal yang menurut saya, kayaknya ini realme c65 oke buat dipake turing kenapa? tadi kita kan sepanjang perjalanan hujan deras kan, hujan deras dan sampe sekarang juga masih hujan tadi itu hujan hujanan? hujan hujanan, saya ga pake in casing sama sekali karena kan IP54 kayak katanya kan jadi kita tes-tes aja dan ya masih nyala dan sekarang baterai tersisa 15% dari tadi pagi? dari tadi pagi kita berangkat jam 7 pagi sampe sini jam 7 malem 12 jam ke badung itu ngapain sih lu? sebenernya perjalanannya mungkin 6 jam kali ya dan saya mau ngasih liat sekarang itu baterainya 15% dan tuh screen on timenya 7 jam 47 menit dan ini penggunaannya usagenya 55% nya adalah maps dan 17% riding mode jadi cukup oke ternyata ini, walaupun HP entry level cukup tangguh dia ternyata gitu aja, kita sampai ketemu besok pagi selamat pagi matahari sudah bersinar terang dan semalam ga langsung tidur malah nonton Indonesia VS Orsel selamat pagi cakep Indonesia sekarang coy anyway sekarang kita sudah ditunggu sama teman-teman selamat pagi guys yo what's up my friend hey kita udah tremor nih tremor yo what's up sambil nungguin Iqbal yang ikutan nonton bola semalem mending kalian lihat hotel kita nindiya biodistrik hotel capsule kalau dari bangunannya kotak gini ya karena katanya ini memang bekas katornya nindiakar ya terus dia bikin jadiin hotel disini ada kolam sebelah sana tempat duduk doang sih sebenernya dan kemarin disini tuh ada layar tancapnya disini nih cing gitu jadi kita pada nonton disini nih kita masuk lagi nongkrong nongkrong disini ada cafe terus ini adalah tempat jajan kita gak jauh dari tempat kami menginap kita jalan aja ke salah satu pasar yang bisa dibilang legendaris ya Om legendaris ya disini itu ada yang namanya pasar ya semuanya ada gitu mau celana 25 ribuan ada oh malah celana 10 ribu tadi GAP mau beli hah salah banget 10 ribu bukan 25 ribu iya cuma bagian depannya doang belakannya gak ada yaelah ada ada yang pernah 10 ribu separoh anjir tuh tuh ada pentol guys nah satu lagi pentol disini tuh nah bedanya apa? kalau pentol? namanya dari susunan hurufnya beda iya iya pertama pentol tuh mirip-mirip baso soalnya ada tanggu eh begini kalo silok itu dimakannya tampak kuah kayak disusuk-tusuk tuh silok itu iya 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 kalo pentol itu pake kuah kayak silok tapi dikuahin tapi kayak baso beda karena lebih banyak aslinya tapi kenapa isiannya sama? ada suamainya ada tahu sebenernya itu strategi marketing supaya orang yang belum pernah makan mencobain oh pada akhirnya kan mereka beli kan? berhasil tuh bentar saya cobain lah tapi kita masih mencari cilok ini pentingnya pentingnya bahwa dia kirinya akan mencoba pengen cilok ini aduh tangan bergetar ini harus cilok cilok gak pernah beli bentol mirip basonya pak? bedanya apa gitu? ini tei Wonosobo yang punya jadi pentol tuh kalo di Wonosobo baso oh gitu kalo pentol tuh di Wonosobo baso akhirnya akhirnya saya tahu di Wonosobo gak ada baso Wonosobo gak ada baso eh Wonosobo gak ada baso gak ada baso pentol gue ngejawab terima kasih sedang lah alhamdulillah kan tiap hari ya ditambah pintar kita hei Irwan ternyata kamu so tahu apa dong? saya tanya ke abangnya apa itu pentol ternyata di Wonosobo gak ada yang namanya baso adanya pentol jadi Eta mah baso juga abangnya salah abangnya kuliah itu benar itu saya di kuliah saya diajar ibadanya pentol amat silok penmane pen drop out ini lucu banget tau ini dia sosoknya enak iketan berdiri sejak kepepet aduh mantap nah dapet guys gede juga ini ada ininya aduh tehnya ini apa ini? es teh 2000 beli satu kali si ulang berkali-kali eh beneran tapi berlaku jam 3 pagi sampe jam 5 pagi pas pagi-pagi gitu ya tapi gak bukan iya bisa aja akhirnya sampai di kupat tahu yang diidam-idamkan Om Ir karena Om Ir sebenarnya warga lokal di sini dia rumahnya di seberang sana dulu tempat dia tumbuh nah ini dia kupatnya otak gede mantap ini bebas merkuri gak pakai plastik bebas freon juga katanya ya saatnya mereview jajanan kali ini guys ini dia ini yang pertama adalah iketan 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 saya ngabisin ini dulu karena paling nyusahin ya iya kan agak enak rasa tehnya begitu ringan enak nah ini namanya pentol dia memang rasanya seperti baso dia memang basonya ada acinya ya tapi gak full aci kayak cilok gitu selanjutnya cilok ini saya lihat tadi udah pengen cilok gitu rasanya gimana lucunya cilok di sini ada tahunya saya baru tahu kalau cilok ada tahunya menurut saya ini enak ini kalau cilok asal nemu nih berarti standar percilokan di sini tuh level lebih tinggi ini ada organisasi oh gitu ya ada standarisasi cilok internasional mantap ini the best so far sih anjir goceng doang bapain ya ini sebenernya saya menemukan hidden gem cilok di Ciputra di Pasar Cicadas selanjutnya kupatahu ini kupatahu impor guys kupatahu Singapura ah ya itu dia yang kita dapet dari Pasar Cicadas banyak hal saya juga hari ini cobain yang namanya Pento yang mana sebenernya mirip baso gak apa-apa sih jadi tambah kaya gitu hazanah perkulineran anjay ngomong apa gue akhirnya udah selesai jalan-jalannya untuk yang tempat pertama tempat pertama sih eh sekarang masih tadi tuh jalan-jalan sekitar 1 jam ya dan saya tuh belum ngecas si Realme C65 nya dan karena dia punya cash charging 45W jadi cuman yah sejam udah 100% no hehehe asik emang cash charging itu oke jadi lo tuh gak harus ngecas pas pas apa ya pas pas malem-malem ngecasnya tuh kaya tadi aja gitu di tinggal sarapan colok tinggal sarapan yah 30 menit aja tuh udah kecas 50% dan sedikit video in ini kali ya kamar saya ini saya kamar kapsulnya yang tipe cabin yang buat 2 orang dan disana ini sebenernya semua kontrol panel ini kayaknya semua hotel kapsul punya sistem yang sama ini wifi dan password terus kalau mau musik connect bluetooth bisa keluar dari sininya terus ini adalah lampu mau ganti ambience nya juga bisa ini yang tipe buat berdua karena harus kerja juga disini dan ini kalau dibuka nih jadi ini meja apa meja buat laptop kasih kaca biar kerasa lega kali ya udah mau berangkat tapi saya mau ngasih liat tau ngasih tau apa tuh magic apa tuh liat om liat om iya anjay tiktok kan selalu melambai sangat mudah yoi melambai tidak sepenuhnya selalu salah kok bisa ada sensornya hanya sah gitu doang jaman dulu ada di flagship kan yoi sekarang mana omir bisa gak itu kepencet itu google account nya pencet udah kurang mundur terlalu deket terlalu deket emang khusus untuk mageran woi 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 udah udah norak bet malu sama orang orang ya kita telah sampai disini hidden jam yang mantap ini namanya bakmi avon mari kita coba ya saatnya mencoba makan bakmi avon saya pesannya yang ini ya yang yamin asin tapi kalian juga bisa pesen yang yamin manis yang kita coba dulu yamin manisnya tapi saya itu biasanya kalau beli yamin selalu yamin asin mari kita coba enakan yang asin cobain cobain enak ayamnya juga enak enak ayamnya juga biasanya ayam-ayam suwir itu kurang berasa tapi ini berasa banget gurihnya asinnya ih ringan ringan gini enak banget ya enggak 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 bukan ringan tapi bukan kaldu yang lo tau gak ya kalau loiko kayak gini ini enggak kayak gitu MSG nya gak begitu kerasa tapi kaldunya bener-bener biur kaldu enak wah kalian harus cobain kesini mana itu bakmi avon ya lokasinya ada di ah oh iya bintang apon dia tuh udah dari sejak 1992 yang mana 6 tahun sebelum reformasi lu jaman suharto ya kan 1998 kan negara ini yang punya dulu pas mandri suharto enggak ya enggak dong apakah ada bintangnya udah selesai makan nunggu makanan pada turun mendingan diisi sama jalan-jalan dan saat ini saya lagi jalan-jalan di tempat saya kuliah dulu yaitu ITB dulu saya kuliahnya di teknik lingkungan ya fakultasnya FTSL fakultas teknik sipil dan lingkungan waktu itu saya masuk di angkatan 2007 tapi TA nya dulu ngurusin sampah di saluran drainase bingung terus ngapain lagi ya di kampus ya selain kuliah di ITB saya juga menghabiskan masa muda saya di ini saya ikut unit yang namanya Wadi Teraganesa itu unit marching band lokasinya waktu itu ada ruang alat di sana jadi tempat kita nyimpen dan peralatan-peralatan marching band kayak trompet terus melo terus bariton saya sendiri pegangnya tuba yaitu yang trompetnya paling gede bass drum dan segala macam itu ditaruhnya di sana tuh ada pintu di sana masuk ke sana sebelah kiri dulu ruang alat gak tau sekarang apa ya karena saya dulu di tahun 2007 sih dan latihannya gak di sini kalau latihannya justru malah di lapangan cinta nah kalau latihan dulu di sini lapangan cinta yang mana sekarang bentuknya itu udah kayak taman ya ada tempat duduk kalau dulu tuh gak ada dulu tuh cuman ada separuh lapangan oke kenapa separuh lapangan kalian lihat ada dua warna di sini ada yang warna biru yang warna sama yang ada bata-batanya itu kan bayangin kalau sebuah lapangan bentuknya persegi panjang dipotong dua secara diagonal dulu lapangan cinta itu bentuknya segitiga segitiga siku siku jadi yang diisi bata itu cuman separuhnya doang separuhnya lagi tanaman kenapa begitu karena dulu itu kalau misalnya di lapangan bentuknya kotak eh bentuknya kotak pasti dipakai buat kegiatan kayak main bola main basket atau main apapun lah tapi kayaknya pihak rektorat dulu gak suka kayak gitu jadi bentuknya segitiga yang bisa pakai lapangan bentuk segitiga itu ya cuman kita anak-anak marching band karena kan kita latihannya cuman pakai alat gitu ya niup-niup jadi gitu lah masa muda saya cukup menyenangkan saat ini ITB lagi rame karena kebetulan kita syutingnya bertepatan sama acara wisuda april jadi temen-temen yang baru wisuda adek-adek yang baru wisuda mereka lagi balik lagi ke sini buat foto terakhirlah bisa di bilang gitu sebelum memasuki kehidupan yang selanjutnya yaitu mencari kerja bertemu dengan KPR mencari pasangan yah cukup seru sih dan kalau saya dulu saya wisudanya wisuda Oktober dan mungkin agak berbeda sama mayoritas temen-temen di sini saya butuh waktu 6 tahun untuk menjelesaikan kuliah kalau yang lain kan standartnya 4 tahun yah karena yah biasa lah kebanyakan main ikut MLM malah dulu TNC kalian tahu TNC? atau kalian dulu tuh lagi boomingnya ini MLM pulsa jadi kayak lo tuh gak harus kalau dulu kan ngisi pulsa tuh harus di ini yah harus di counter terus MLM pulsa pulsa tuh menawarkan kemudahan bisa mengisi sendiri pulsa HP mu tapi sekalian jadi pekerjaan jadi ikut MLM pulsa jadi kebanyakan cari duitnya malah pas di tahun terakhir di tahun ke-6 itu adalah saat-saat terakhir saya skripsi kalian tahu apa yang saya lakukan? membuat video di channel ini? coba emang serampangan saya ini tuh jadi jangan ditiru yah kalau bisa kuliahnya yah tepat waktu lah 4 tahun cukup ngomongin soal 4 tahun sebenernya saya jadi keingetan sama HP yang lagi kita bawa buat acara jalan-jalan ini Realme C65 ini dia cukup unik loh dari boxnya aja dia tuh ngasih sebuah label bahwa Realme C65 ini punya sertifikasi dari TUV-SUD yaitu 48 Month Fluency Certification jadi dijamin lancar lah atau anti lag untuk kebutuhan basic kayak misalnya multi-tasking chatting social media jadi si Realme C65 ini setidaknya bisa dipakai nyaman untuk 4 tahun ke depan jadi mungkin bisa dibayangin yah kalian baru masuk kuliah pakai HP ini terus nanti pas lulus HPnya masih sama dan masih enak untuk dipakai yah itu juga jadi salah satu poin dari si Realme C65 ini masih ngomongin soal 4 tahun tadi Realme C65 ini selain punya garansi fluency atau anti lag selama 4 tahun dari TUV-SUD tadi dia juga punya tambahan yaitu garansi penggantian baterai kalau selama 4 tahun baterai dari Realme C65 ini apa namanya battery health nya berkurang sampai di bawah 80% jadi kayak soal anti lag nya mereka cover dan garansi baterai nya juga di cover sama Realme jadi memang kayaknya ini memang HP yang cocok buat dipakai dalam jangka waktu yang lama dan segitu aja petualangan tim Sobat HP selamat di Bandung semoga teman-teman terhibur kemudian ada informasi yang didapat terus juga sebenernya ya kita juga kan gak pernah jalan kayak gini jadi mohon maaf kalau ada kekurangan atau mungkin dikasih input aja kayak gini tuh konsepnya works gak sih jadi kayak sebenernya kan kayaknya tuh bagian terbaik dari selama perjalanan ini itu adalah menggunakan ini sebagai ini ya navigasi ya itu yang bener-bener ketes banget si kemampuan dari si smartphone ini dan mungkin yang terakhir saya pengen ngerjain Om Irt ya bentar ya Om wih bentar agak mundur disitu mundur takap Om ketangkep untung ketangkep untung ketangkep ya kan ceritanya kalau itu jatuh ke drop test kalau rusak salah Om Irt dadah kita ketemu lagi di video berikutnya dadah